Seperti itulah ya hasilnya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Karena saya ingat sebelumnya memang ada yang bertanya Bagaimana caranya memasang mic wireless di mixer asli premium 4 Saksikan dan dukung terus channel youtube tembakualfals Jangan lupa subscribe, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Bagaimana caranya memasang mic wireless ya Ada dua unit mic wireless Yang akan kita pasang ke dalam mixer asli premium 4 Nah bagaimana caranya teman-teman Saksikan terus video ini Jangan lupa subscribe, like, and share Baik teman-teman langsung saja ya kita akan mencoba Jadi di hadapan kita sudah ada mic wireless ya Jadi ini ada dua alat mic wireless Dua jenis ya Di hadapan kita sudah ada mic wireless advance mic 102 tipenya Bersama receivernya yang sudah pernah saya bahas sebelumnya Dan sudah dimodifikasi nih teman-teman Silahkan kalau ada yang berminat silahkan cek di deskripsi ya Kemudian yang berikutnya adalah mic canwood ya Nah ini rencananya akan disumbangkan ke masjid ya Sudah ada yang mesen Dan Alhamdulillah dalam waktu dekat akan diantar Nah ini juga dimodifikasi teman-teman Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana memasangkan ini ke dalam mixer asli premium 4 Oke saya cabut dulu ya teman-teman ya Ini kita pakai mic condenser BM800 Saya cabut dulu Nah sekarang pertama-tama kita pasang yang Mic wireless advance ya Mic 102 Yang ini pasangannya Kita pasang di mic line 1 Oke Sekarang kita hidupkan Jadi ada indikator LED warna biru Kalau tersambung dia indikator LED nya warna merah Oke Nah sekarang kita akan coba ya Saya akan tes dulu Kita naikkan volumenya Tes 123 Tes 123 Tes 123 Oke Sudah muncul ya Indikator LED nya Sudah ada 1,2,3 Tes 123 Tes 123 Oke Ini sudah terkoneksi Sekarang kita akan coba Pasang di mic line 2 ya Untuk yang satunya Nah ini sudah ada kabel teman-teman Yang sudah terpasang di receiver canwood ya Yang akai 6,5mm Mono Kita masukkan Jangan lupa di Ini volumenya di nol-in dulu Setelah itu baru kita naikkan Lampelan ya Kita coba Yang ini Tes 123 Tes 123 Tes 123 Tes 123 Tes 123 Oke Indikator signal nya sudah masuk ya Jadi ini Suara dari Mac wireless Kenwood ini juga modifikasi Teman-teman Sudah fullnya Sudah yang bagus nih Oke Jadi kalau Misalkan nanti terdengar Ada suara noise teman-teman Ini tergantung frekuensinya Memang canwood ini Frekuensinya memang Agak Ada noise sedikit lah Ini harus diarahin Jadi dia tidak terlalu Noise ya Ya Oke Beda dengan advance ya Kalau advance bersih banget nih Tes 123 Tiga ya Tematikan coba Tes 123 Tes 123 Tes 123 Kita coba pakai IHO ya Pake efek Tes 123 Tes 123 12 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berogadu Kualitasnya Suara sudah terdengar Nah satu lagi teman-teman Dalam mixer ini Kalau bisa Jangan hidupkan pantoknya ya Kalau kita pakai Wireless Karena ini khusus Kususus Mikon headset Terima kasih Tegangan 48 Tegangan 48 voltnya hidup Biasanya itu bisa merusak Rangkaian dari receivernya Oke teman-teman Saya pikir cukup ya Coba kita efeknya ini Tes 123 Tes 123 Dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tes 123 Tes 123 Oke Sudah bisa ya Oke kita coba yang ini Tes 123 Oke teman-teman Seperti itulah ya Hasilnya Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Karena saya ingat Sebelumnya memang ada yang bertanya Bagaimana caranya memasang Mik wireless Di mixer asli premium 4 Nah jadi Seperti inilah Settingannya teman-teman ya Mainnya seperti ini Nanti teman-teman bisa tiru Tombol-tombolnya Seperti apa Kemudian ekolizernya juga Seperti apa Silahkan dicoba Mudah-mudahan Ini bisa memberikan manfaat Bagi teman-teman semua Sekali lagi terima kasih Jangan lupa Ini make modifikasi Bisa dipesan teman-teman Dan mudah-mudahan Teman-teman berminat Dan bisa dicek Di video sebelumnya Demikian dari saya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax